KPK menyoroti pemakaman terpidana korupsi Edi Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Kota Batu. Pihak Pemkot pun menjelaskan alasan wali Kota Batu periode tahun 2007 sampai tahun 2017 itu dimakamkan di sana. Diketahui bahwa Edi Rumpoko meninggal dunia pada tanggal 30 November tahun 2023 lalu. Sebelum meninggal, Edi Rumpoko sempat dirawat di RS Dr. Karyadi, Semarang. Mantan Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengaku ada usulan untuk memakamkan jenazah putra mantan wali Kota Malang Sugiyono tersebut di TMP Kota Batu. Edi Rumpoko pun akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP, Suropati, Kota Malang, sekitar pukul 14.55 WIB, Kamis 30 November tahun 2023. Keputusan pemakaman ditentukan garnisun. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Batu Ririk Mas Huri mengatakan soal keputusan siapa yang bisa dimakamkan di TMP semuanya merupakan kewenangan garnisun. Pihaknya sebagai Dinsos hanya bertanggung jawab atas pengelolaan TMP. Mas Huri menyampaikan bahwa pemakaman Edi Rumpoko di TMP Suropati ini merupakan inisiatif Legion Veteran Republik Indonesia LVRI, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa almarhum Edi pernah mendapat penghargaan dari LVRI pada 2015 di Jakarta. KPK menyesalkan pemakaman terpidana korupsi di Makam Pahlawan. Hal ini dinilai telah merugikan rakyat, dan meminta agar aturan soal siapa yang layak dimakamkan di Taman Pahlawan ditinjau ulang. Menurutnya, pemakaman seorang yang terbukti terlibat korupsi di Makam Pahlawan malah mencederai penghormatan bangsa terhadap pahlawan. Sebagai informasi, Edi Rumpoko terjerat dua kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada kasus pertama, Edi Rumpoko kena OTT KPK pada 2017. Dia dihukum tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hukumannya ditambah menjadi 3,5 tahun di tingkat banding. Edi kembali terjerat kasus dugaan gratifikasi. Pada Mei tahun 2022, Edi difonis tujuh tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Pada tingkat banding dan kasasi, hukuman Edi tak berubah. Edi meninggal saat menjalani hukuman atas kasus korupsi itu. Hukuman Edi Terima kasih.